bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman alhamdulillah wa syukurillah wa nimadillah kita sudah sampai bauk rumahnya ibu cumiati nah ini nih ini balai desanya ini di kuningan ya teman-teman dekat masjid sate ayamnya mas ya mas pecut oh ini sate nih nah ini nih aku tanya atur dulu bu punten punten kalau rumahnya ujumiyati yang ODGJ tuh ujumiyati orang dengan gangguan jiwa yang aranya sih gini tuh mana iya pos pelok kanan pos ya terus makasih nah pos terkenal ya bujumiyati pulang kampung ini kekuningan teman-teman nah ini sate ayam ini pos kita turun aja dulu ya disini ya oke kalau disini ganggu gak ya sana coba harap harap ya sini aja wis oke udah nyampe dulu saya mau tanya disi pak kalau rumahnya ibu jumiyati mananya pak yang orang gak dengan gangguan jiwa tuh jumiyati jum yang orang dengan gangguan jiwa ini pak ok di mana ini pak ok sini yang nenek-nenek tuh yang orang dengan gangguan jiwa bisa kenal gak bisa lihat orangnya itu di dalam mobil iya saya pulangin iya rumahnya katanya daerah sini ini benteng tuh benteng gak oh iya itu aduh baledesa 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 terus mana sampingnya baledesa pas iya oh iya iya makasih bu sebelah mana baledesanya pak masjid masjid tungah sate iya sampingnya sampingnya tungah sate lah tungah sate berarti bohong aduh tungah sate bohong berarti aduh apa ya cccc untuk parkiran wesh parkirnya di masjid aja ya sip yuk ada baledesanya lapor aja lah lapor aja takut ya keluarganya jangan terima maning ya mas iya enang yuk pada turun assalamualaikum waalaikumsalam disini bujum disini komentar ke saya masjid turun bauk ciwaro udah saya pulangin lah deket sebenarnya udah berapa lama meninggalkan rumah pak ini udah beberapa kali ninggalin rumah sering kabur waalaikumsalam 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 iya pak kubu pak kubu bundan saya aman kenal pak kenal iya ini pak kubu bundan kedatangan saya kesini mempulangkan saudara kita yaitu ibu jum ya kebetulan dulu apa sebabnya saya gak langsung pulangkan kita taruh di rumah sehingga dia kabur karena satu belum ada yang mengenali ya pak kubu kedua pas ada yang komentar mas itu orang ciwawok ciwaru kebetulan saya coba ya google map pak kubu wah deket ini mah orang deket serbon sini ya kan saya modal neket pulangin ya alhamdulillah nyampe teman-teman ini kenalin dengan pak kubu pak kepala desanya ini dengan siapa pak namanya pak pak supardi pak supardi kebetulan ini ibu jum tuh sering kabur betul ini begini ya selama di kepala desa berarti 2020 awal ini sebetulnya bukan desa tidak bertanggung jawab ke masyarakatnya tapi udah tiga kali ini temas sebetulnya udah tiga kali pertama saya ngejemput di desa cilayung itu malam-malam puasa lagi terus yang kedua di garawangi garawangi sini malam yang satu lagi di luragung itu udah tiga kali kita jemput oleh kami dari perangkat desa cuma karena disininya sendiri kami juga kan tidak selalu memonitor paling dari sini satu hari dua hari tiga hari ada waktu masih belum begini ke masjid segala sholat sholat betul jangan ngumpet sini karena kita kesibukan ya kesibukan pekerjaan kesibukan ini aja tiba-tiba kok udah hilang lagi nah kemarin sempat viral juga di medsos gitu di medsos di youtube kok oh iya warga warga-warga kami itu diakui warga kami udah dihubungi keluarganya keluarganya kan jauh-jauh ada yang dicerepon ada sih yang digunikan udah dihubungi tapi ya entah karena kesibukan gitu ya jadi belum ada tindak lanjut sampai sekarang mungkin karena kesibukan masing-masing gitu ya jadi gini deh gini teman-teman karena pak kubu itu tidak mengurus warga satu aja ya kan banyak warga bunjung ya ambutan kabur-kabur aja jadi gini pak kubu kemarin yang sempat viral kan trending akhirnya saya tuh cari pak kubu kata dianya eh pasarnya kemana mending melayu nek gak tau saya sampai keliling pasak deh sampai ketegal lubang gak ketemu-ketemu kebetulan saya lagi jalan sama mas pecut mas yuk alhamdulillah di depan mata pak kubu langsung saya masuk dalam mobil manggil ini yuk kita pulangin langsung pada kata tidak minta imbalan ke siapapun cukup hanya Allah yang tahu seperti itu saya tidak minta uang uang tidak minta paksa tidak kunjung yang nurut disini ya dua keluarga jadi ibu unjum itu keluarganya jauh-jauh teman-teman dari lingkungan setempat ini hujan gede tadi dua jam ya perjalan mas pecut ya kurang lebih dua jam woi bu nanti pulang ke rumah rumahnya gak ada saya pengen tahu ke rumahnya kopi kopi teman-teman teman-teman kita liatin gaya duduknya Tayudi loh didikannya mas pecut luar biasa loh Tayudi mertamu ke daerah orang sopan mas Masya Allah tapi ya kemarin ini nih ente jadi ini mau nikahin ibu mau enggak ini siapa namanya sih Haji Fadni Fadni Asada Aizuri Astagfirullahaladzim saya punya teman kebetulan kuku di Garawangi yang punya panti iya barangkali kita pernah belum enak ya itu kembali ke pihak keluarga teman-teman ini adan matiin dulu ya stop dulu ya nanti kita lanjut enggak ada tetanin itu kata Josh Bus sekarang sekarang udah kembali lagi ke desa jangan kemana-mana lagi udah dia merumahkan enggak ada yang nungguin kalau ada kuncinya kuncinya dibawa setiga ya nanti gini loh bunjom saya sudah mulangin bunjom sami-sami kita sudah ketemu dengan pak kepala desa pak kuku nanti pak kuku mau membantui bunjom ya iya disembuhin disembuhin tadi pak kuku dia bilang tuh gini dia bilang tuh gini punya anak enggak punya dua apa bener anaknya satu satu ada ada ikut bapaknya jadi sudah menikah pernah menikah bunjom janji ya mas saya ya jangan kabur insyaallah salaman tay salaman ini siapa eh siapa siapa ini gak boleh ini tayudi ini masa lalu ya masa lalu ya tayudi duduknya loh hahaha malam minggu agus ya nanti minta mandin dulu pak mau kesini ini kan gak mau mandi nah di rayu mas bos pecut sama satunya mas bo indirayu mau karena ininya mandi mau masuk mobil harus wangi kata saya ya mandi kerek nah teman-teman pakubuk sampe kenal tayudi loh kenapa bisa kenal tayudi pakubuk ya liat waktu di youtube viral sama warganya bunjai sama wanjom takut mandi ya sekalian kamu mandi enak pakubuknya loh terbuka untuk siapa saja iya amin yang itu ini juga di bijaksana semua orang yang gak pada mau itu mah ada anak-anaknya kayak disiap ada bunjai disini aja rumah kan ada ya fasilitas ya lumayan iya itu udah jalan kemana-mana pakubuk kembali lagi apa dia yang tadi pakubuk bilang kalau waktu disini sering sholat sholat itu kan aliran-aliran kalau di luar negeri aliran apa ya ada aliran peniswa ada aliran pasnau ada aliran ascona ascona asconau asconau apa aliran pasnu agar itu rukum hahaha ini itu di luang bantuan saja ketemu ini saya kita sedangkan tidur ini karena ini aliran apa ini aliran apa nih kunci sini kunci sini 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 nah aliran apa Osnow ini eh bu makan di sini nanti juga Pak mau ngasih makan tenang iya ya iya siap jangan kabur-kaburan tuh udah disini kayak anu bijaksana nama di desa bijaksana nasa saya pak bunuh nanti musyawarah sama keluarga kalau bunjumu sudah di sini lagi kita musyawarahkan dengan keluarga bagaimana baiknya asal satu syarat bunuh jangan kemana-mana lah bunjuan Jom wak nggak sekolot ulah kabur-kaburannya iya diwai iya ciwaru bauk ya kalau seandainya tayudi mau nikahin ini mau mau jadi orang bauk diterima enggak pak kowo eh pak kowo yang modalin nikah wanjum wak pak kowo yang modalin nikah ya istri hingga wak pak kowo yang modalin nikah wanjum nikah sama ini omong kawa banyak uangnya tuh wak wak eh siap nikahin wanjum Dikasihkan sayang Wanju punya ikan Jadi gini teman-teman Menurut info dari Pak Kuhu Keluarganya itu pada jauh-jauh Dari lingkungan Baok, Ciwaru Jadi ada yang ke Bandung ya Pak Kuhu ya Ada, di Cerbon Di Cerbon sama yang di Kuningan Kota Nih dengerin Jangan kabur ya Jadi gini Pak Pertama ketemu saya Dua bulan yang lalu Dia itu lagi berduaan Mesrah Pokoknya parah banget Saya perut Kebang juga Sama begini Aduh Pak, Pak, sini kita Sini Enggak, gapapa, lucu sini Gapapa, sini Nah Salam Pak, ini Pak Teman-teman Pak Kuhunya itu lagi ada perlu Ya Nah, jadi gini Pak Saya ketemu ini berdua Dua bulan yang lalu Ketemu lagi mesra Berduaan Ya, Tany Macaran Kenal Ya, ini Tidak, mudur Dia kendal Badi kita Kологannya Demen, ah Kiranya demen ya Demen orang Demen orang Bersambung 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 jadi ketemu lagi mesra kita lanjut kita taruh di rumah sehingga dia kabur nah pas begitu kita cari lagi ketemu tuh pagi saya ambil taruh mobil jemput dia kita langsung pulangin ya itu baju dari artis anik-arnika siapa kita sebelum pulang jadi saya mau tanya tadi aliran apa aja punten-punten saya duduk sini lagi tadi aliran-aliran apa lupa lah itu ada di mobil alirannya apa tadi ada lupa lagi apa aja coba pengen tahu empat apa aja tiga apa aja oke ini pengen balik ini saudaranya ini saudaranya ibu iya amal ibu iya iya ini saudaranya pak kuhu semua kakak bawah iya ini bu 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 muntan ini ketemu saudaranya ibu ketemu saya di gebang pantura ya nah kalau gak ada youtube ya gak mungkin gak ketemu ya bu iya kita langsung pulangin aja kita diliput di youtube ya bu ya alhamdulillah dapat berkahnya di youtube ya rasanya gimana ini udah sering diantri tapi gak ada lagi gak ada lagi ibu tuh punya ilmu ngilang tak punya rasanya gimana saudaranya sudah pulang bu iya senang senang tugas selesai sudah selesai sudah mempulangkan iwan jom kekuningan tapi masih banyak tugas lagi saya untuk mengevakuasi ODGJ yang terlantar di jalanan supaya pada pulang tujuan besar daripada saya semua ini juga apa orang yang jualan di basmi saya lihat di depo sama siapa orangnya melotot orang India iya masih ini kenalan ketidak makanya masih banyak kerjaan saya pak yang penting wajim sudah pulang sini tindak lanjutnya mangga pihak desa sama pihak keluarganya oke ya pak sehat ya pak ya alhamdulillah berkah doain teman-teman ya ini mau kabur lagi kabur si petakut kunyak gak ada eh gak mau itu kunyak berhentiin sendiri ngundurin diri punten pak ini sering ngamuk gak gak pernah ya diam aja oke cincin 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 harus ada penghasilan awalnya kenapa sih bisa seperti ini pak bu awalnya bisa begini kenapa eh bisa kenapa masalah apa gak tahu dulu padang kapan saya lihat depresi kenapa Gak tau Seluruh, bukan depresi ini mah Huruhara desa Kalau setiap desa maju Mesti begini Tragedi Kembali bagus Kemarin yang waktu saya disini Mau dibagi sembako Ada bom Saya ambil tuh Tanyain Bomnya saya kasihin Pak Kuhu Ini Pak Kuhunya bagus ini udah bagus tuh tempatnya Nah iya Bagusnya topnya Ini apa Ini Pak Lu Pak Lu Pak Lu Tany Ini apa Pak Kuhu Pak Kuhu Pak Kuhu Salaman dulu Salaman Mau perpisahan Salaman 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 Ya iya kan pacar Cita pertama Ini ada ibunya pacar-pacar Oke begitu aja sahabat lope-lope Pak Saya balik pulang ya Makasih Pemerintahan desa Mengucapkan terima kasih Kepada tim Pemburu ODGC Pemburu ODGC Dari Cirebon ya Iya Sukses selalu Amin Mudah-mudahan Diberikan kesehatan Amin Amin Nambah sukses Amin 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 Teman-teman Terima kasih Yang sudah mendoakan kami Support kami Dan yang selalu setia menonton video kami Terima kasih Semoga berkah dan bermanfaat Khoirunas Kita kami pulang ya Terima kasih Saya Amal Purwad Di Nata Salam Rayu Sugeng Pangistu Mugia Rayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh Pak saya pulang ya Bu Banjom Pulang ya Pak Terima kasih Iya Terima kasih